Demikian kita mendengarkan bersama sabutan dari PLT Depati Kabupaten Kekuangkan Sini. Kini kita akan mendengarkan bersama arahan Mbak Keputulio dan terobat Dato Sati Setiama Dr. Anas Haji Syamsuat MSI, kami selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 termasuk operasi padahal kami sudah menjadwalkan juga bahkan masjidnya juga sudah dihentikan dan itu kami mohon maaf karena situasi covid waktu itu juga tidak memungkinkan saya juga telah merencanakan juga kunjungan ke masjid-masjid yang ada di kota Pekanbar itu juga tidak memungkinkan bahkan waktu itu saya terhadap terutama di dekat rumah saya yang bukan baru itu ada dua masjid yang tidak jauh yang itu ganti-gantian kami jadi jemaah disitu sudah kami janjikan itu pun tak mungkin karena dikabari ada yang meninggal dunia banyak yang positif di rumah masyarakat akhirnya juga diurungkan juga datang ke masjid itu begitu dasarnya covid-19 ini melanda dunia Alhamdulillah sekarang ini sudah menurun tapi ini menurun di parti bukan parti hilang pemerintah saat ini sudah memberikan kesempatan kepada seluruh umat dan masyarakat Indonesia ini untuk mudik tahun ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya dan tidak kalah semua tentunya rumah ibadah yang ada di depan kita ini dan bahkan tidak ada lagi yang dulu hanya sah lurus kalau dulu kan sah lurus rapatnya tak disebutkan jadi jarang boleh dan itu termasuk di masjid Al-Aron masjid Nabawi sama seperti itu bahkan lebih jauh dari kita itu adalah upaya kita berangkat untuk menghindari terjadi kemulauan begitu begitu dasarnya kalau Allah menghendak sebentar aja goncang dunianya saat ini sudah menurun kita tentunya harus berjaga-jaga dan sekaligus tahun ini sudah dibuka Budi Lebaran dan angka warga kita yang akan bunyi ini tidak kurang dari 85 juta dasar perhitungan dari industri perhubungan baik nanti orang datang ke Riau ataupun orang keluar dari Riau nanti pasti nanti mungkin kalau Riau tidak sampai jutaan lah tapi rasa saya puluhan ribu ada karena itulah tentunya harapan kami karena memang saat ini kita masih berharap Covid-19 ini segera berakhir tapi nanti setidaknya indikatornya akan dilihat kami setelah 2 minggu kita merayakan Ibu Fitri mudah-mudahan betul-betul menurun mudur-mudur landai atau nanti pada kali pandemi ini tidak menjadi pandemi lagi tapi seperti antif biasa yang disebut dengan endemi itu mudah-mudahan seperti itu karena beberapa negara sekarang sudah puluh dan mereka sudah endemi dan sehari-harinya juga sudah tidak pakai masker lagi Singapura saya baru dulu lalu ada warga kita teman-teman kenal kami dari Singapura Singapura itu kalau di luar sudah tidak pakai masker tapi kalau di dalam ruangan wajib pakai masker jadi seperti itulah upaya untuk penggadian kovid-19 yang ada di tanah air saat ini tadi sudah disampaikan dengan Pak Pak KMT Bupati saya tadi beri jauh pesongi saya tengok tadi Pak Bupati ini pakai PMI kalau PMI ini tentu ada bencana atau pakai baju pada lalu pada lalu bencana jadi baju yang dipakai kami ini bisa pakai PMI bisa pakai padahal bencana kalau sudah begitu pasti ada bencana jadi tadi sampaikan saya baru pulang dari peninjau beberapa desa iman ini saat ini juga kami profesi bersama Kabupaten Kota ini juga sudah menetapkan siangka-geruran kebataan-kebataan lahan yang telah kita tetapkan mulai 21 Maret sampai 32 Maret dan kami juga sudah ada pegawaran dari PMKB kami sudah dari Satgas Profesial bersama kita sudah sedia juga untuk mengatasi Kabupaten Kota Lahan